Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Didukung oleh Dua sosok pejabat ini Ada Direktur Eksekutif CSAS Mas Philip Sermontri Selamat malam, terima kasih sudah hadir di mata Kemudian ada Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang Selamat malam, terima kasih sudah hadir Saya mau ke Mas Philip dulu, pengamat politik Pejabat kekinian Apa yang kekinian sih dari dua sosok di depan kita ini? Ya, pejabat kekinian Mas Ritwan Kamil dan Mas Ganjar Memiliki satu fenomena yang cukup menarik Keduanya adalah orang yang sangat sadar dengan media Kedua, keduanya itu bisa menggunakan media Sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi Atau mengajak partisipasi masyarakat Yang ketiga, Mas Ganjar dan Pak Ritwan Kamil itu Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik di depan publik Penting ya, pemimpin sadar media itu penting ya Mbak Tika? Sangat penting Ini dua-duanya sangat sadar media? Betul Sangat sadar media? Betul, sangat sadar media Dan kita tahu bahwa jangkauannya, jangkauan pemberitaannya itu tidak hanya di wilayah mereka Tapi sudah beyond the region Jadi kalau dia mau punya naik pangkat atau mau naik tingkat Nah, dia sudah punya potensi di situ Jadi ngetopnya, misalnya, jadi Kang Emil itu ngetopnya tidak hanya di Bandung, Jawa Barat Tapi sudah di luar Ya, betul Mas Ganjar juga seperti itu? Demikian juga Jadi keduanya itu memiliki jangkauan persebaran berita Daerah-daerah lain suka mengintip Apa yang dilakukan oleh Ritwan Kamil Apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar Dan kemudian menirunya Atau membicarakannya di daerah sana Kita kasih tepuk tangan dong Untuk mematikan apa, Pak Yang satu hal lagi yang paling menarik dari keduanya adalah Keduanya itu adalah Kalau dalam istilah kawan saya, Iman Sugema Mereka itu media jenik Media jenik? Media jenik Kalau kita tahu foto jenik Jadi kalau di foto ganteng gitu kan Jadi kalau di media darling itu kan Media darling bisa juga negatif, bisa juga positif Tapi kalau media jenik Itu kalau ada di media itu selalu nice Saya tidak tahu kenapa gitu Nah itu yang menyebabkan ketika kita bicara tentang Mas Emil Ataupun Mas Ganjar Itu pemberitaan negatif itu hanya 14% kecil sekali Dibandingkan dengan pemberitaan yang lain gitu Media jenik? Betul, itu dia media jenik kalau misalnya Tapi kan secara politik itu kan bisa serba salah kan Pejabat kalau misalnya dianggap terlalu media jenik Kemudian dinilai wah ini memang pencitraan Memang jagonya pencitraan nih dua-duanya begitu Jadi bisa serba salah Bisa juga kemudian bagaimana menilai Yang ini memang kerja Yang ini memang hanya untuk kepentingan media Yang kekinian dari mereka ini Mas Filip, sorry Oh, apa namanya? Kalau saya lihat sebenarnya begini Pada akhirnya yang akan Tadi Kang Emil sudah bilang Pada akhirnya kinerja yang akan menentukan Mungkin akhir tahun dilihat serapannya bagaimana Apakah ada perbaikan jalan dan seterusnya Tapi yang menarik sebetulnya adalah Tadi mereka bilang mau bekerja sama Tapi media sosial itu sebetulnya membuat mereka Bagaimana? Media sosial membuat mereka ini berkompetisi Kenapa? Karena rakyatnya membandingkan Orang Surabaya Orang di sekitar Surabaya Pasti melihat Kok kota saya gak seperti Ibu Risman Misalnya Atau kota Jakarta Melihat misalnya Kang Emil Ramah Tama Tapi orang Bandung kadang-kadang melihat Kang Emil kurang keras Misalnya dibandingkan dengan Ahok Pada akhirnya Sebenarnya media sosial itu membuat mereka Apa namanya? Saling berkompetisi Yang ketiga menurut saya yang penting adalah Kedepan ini pemimpin nasional kita Akan datang dari daerah-daerah Pak Jokowi sudah mulai Dan kemudian sekarang kita punya banyak pemimpin daerah Yang bagus-bagus Saya kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Kalau Pilpres itu banyak calon-calon dari Wali kota, gubernur, dan lain-lain Karena sekarang eranya itu Era pelayanan publik Orang mau lihat apakah banjir selesai Gak ada lagi demam berdarah Atau jalanan gak rusak lagi Jadi orientasinya itu sudah Pelayanan publik seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar dengan Kang Emil Bukan lagi urusan politik yang tinggi-tinggi Orang mau lihat apakah hari ini Jadi lebih baik atau tidak Dan dua orang ini saya kira Mudah-mudahan kapan-kapan bisa jadi calon yang bertarung di level yang lebih tinggi Gitu ya Satu pertanyaan lagi untuk Mas Pilpres Tadi di awal disebutkan bahwa saling mendukung Tapi sesungguhnya kan ada kan Anda membaca tidak ada unsur kompetisi sesungguhnya Di antara pemimpin-pemimpin ini Ada, mereka pasti berkompetisi kok Karena semua politisi itu pada akhirnya Tujuannya kalau karir di Indonesia Jelas mau jadi presiden Gak ada politisi yang Saya mau segini aja gak mungkin Dan itu baik Bukan buruk ya Tapi kemudian mereka membuktikan di daerah masing-masing Tadi Kang Emil juga saya kira menyenangkan juga terbuka Kalau takdirnya ada Dia bilang Gak malu-malu kayak yang lain-lain kan Kalau ditanya, wah enggak saya gak mau Kalau Kang Emil bilang kalau takdirnya memang ada bisa Kang Emil gak malu-malu ya? Ya, kalau Kang Ganjar saya gak tau mungkin bisa ditanya sekarang Jadi, tapi sangat sah, sangat wajar punya ambisi politik lebih Wajar Dan saya kira kalau misalnya yang bertarung orang-orang baik Yang untung kita-kita ini masyarakat milih Karena kita akan memilih dari yang baik-baik Kita akan break Setelah pariwara Tetap di mata Najwa kami kembali sesaat lagi